Oke, untuk mencari atau mengubah kilobyte menjadi gigabyte, itu sama saja sebenarnya dengan seperti mengubah volume ataupun mengubah panjang. Misalkan di sini kita punya kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Oke, bedanya kalau di sini pengalinya bukan seribu tapi seribu dua puluh empat, jadi kalau naik ke atas dibagi seribu dua puluh empat, naik ke atas lagi dibagi seribu dua puluh empat. Oke, kita ubah dulu ke megabyte, 1, 2, 5, 8, 2, 9, 1, kb, sama dengan berapa megabyte, dengan 1, 2, 5, 8, 2, 9, 1, dibagi 1, 0, 2, 4. Maka kita akan dapat nilainya sebanyak 1, 2, 2, 8, 8, megabyte. Selanjutnya, 1, 2, 2, 8, 8, megabyte ini kita ubah ke gigabyte dengan dibagi seribu dua puluh empat. Kita akan dapat nilai kira-kira 1, 2 gigabyte.